Intro Diketahui suatu sistem pertidak samaan X kuadrat dikurangi Y kuadrat itu lebih besar dari 9 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 2X dikurangi 6 Y itu kurang dari sama dengan 15 kita ditanyakan diminta untuk menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidak samaan tersebut nah untuk menjawabnya kita lihat dulu persamaan pertama X kuadrat dikurangi Y kuadrat lebih besar sama dengan 9 kalau jika kita tuliskan ini bisa menjadi X kuadrat dikurangi Y kuadrat lebih besar dari 3 kuadrat sehingga ini merupakan bentuk persamaan hiperbola dengan titik puncaknya ada di X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 3 jadi jika kita gambarkan hiperbola nya menjadi seperti ini kemudian untuk mengecek daerahnya kita tentukan dengan mengetes salah satu titik dari hiperbola tersebut misalkan kita ambil titik negatif 5,0 yang berada di sini nah ini kita hitung kita masukkan ke dalam persamaan X kuadrat dikurangi Y kuadrat lebih besar dari 9 kemudian kita masukkan negatif 5 kuadrat dikurangi 0 kuadrat lebih besar dari 9 kita dapatkan 25 lebih besar atau sama dengan 9 sehingga daerah atau titik yang kita pilih tadi masuk ke dalam persamaan jadi kita simpulkan daerah yang memenuhi persamaan hiperbola tersebut adalah daerah yang diarsir berwarna biru kemudian berdasarkan persamaan yang kedua persamaan ini dapat kita tuliskan sebagai X plus 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat kurang dari sama dengan 5 kuadrat nah ini merupakan persamaan lingkaran dengan titik pusat AB itu ada di negatif 1 dan 3 sedangkan jari-jarinya adalah 5 kemudian jika kita gambarkan lingkarannya itu menjadi kemudian kita ambil titik sampel misalkan titik yang kita ambil adalah titik 2,0 kita masukkan ke dalam persamaan ini menjadi 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikurangi 6 dikali 0 kurang dari sama dengan 15 ini kita dapatkan 4 ditambah 4 itu kurang dari sama dengan 15 sehingga titik 2,0 yang disini itu memenuhi pertidaksamaan sehingga daerah dari pertidaksamaan kedua ini adalah yang berada di dalam lingkaran yang diarsir berwarna biru kemudian karena kedua pertidaksamaan sudah kita dapatkan daerahnya bisa kita dapatkan perpotongan dari kedua pertidaksamaan tersebut ya daerah yang memenuhi pertidaksamaan kedua pertidaksamaan tersebut adalah yang saling beririsan jadi kita dapatkan daerah yang pertama adalah yang berwarna di sini dan yang kedua daerah di sekitar sini sehingga kita dapatkan jawaban dari pertanyaan ini adalah gambar yang A selamat menikmati